Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya akan menceritakan tentang Tentang rivalitas antar ulama Sama dahulu Bahkan sampai sekarang Perbedaan pendapat antar ulama itu sudah ada Buktinya dalam pekeh ada madhab empat Ada madhab Imam Malik Madhab Imam Abu Hanifah Madhab Imam Syafi'i Dan madhab Imam Ahmad bin Hamad Terus dalam bidang Nahu Ada dua poros utama Yakni madhab Basrah dan madhab Kufah Atau Bisriyun dan Kufiyun Ulama Basrah itu yang terkenal adalah salah satunya Imam Sibawah Beliau adalah murid dari Imam Al-Farohidi Beliau adalah salah satu Dia salah satu orang yang pertama kali Memperkenalkan bid'ah dalam Nahu Seperti adanya Mubtadak, adanya Khobar Itu dari Imam Al-Farohidi Itu adalah guru dari Imam Sibawah Kemudian untuk ulama-ulama Kufah Atau Kufiyun itu Dimotori oleh Seorang Imam Yang sangat alim Yakni Imam Nasai Ada sebuah kisah menarik antara rivalitas Ulama Basrah dan ulama Kufah Ini saya kutip dari kitab Tarikh Al-Baghdadi Menjenengan sangat melihat di tarikh Al-Baghdadi Ada cerita seperti ini Begini Kecerdasan Imam Sibawah itu terkenal Sampai ke istana Harun Ar-Rashid Karena itu adalah Terjadi pada waktu dinasti Abasyah Hingga satu ketika Khalifah Harun Ar-Rashid itu Mengundang Imam Sibawah Untuk diadu debat Dengan ulama-ulama Kufah Beliau menghadapi dua orang Ulama Kufah pada waktu itu Imam Farok Salah satunya Dua orang itu Kalah debat dengan Imam Sibawah Kemudian Ulama Kufah Mengajukan lagi satu nama Yaitu Imam Nasai Imam Nasai dan Imam Sibawah Berhadap-hadap Imam Nasai yang usianya jauh lebih Tua dari Imam Sibawah Imam Nasai bertanya kepada Imam Sibawah Jenengan yang tanya atau saya yang tanya Anda yang bertanya atau saya yang bertanya Imam Sibawah mempersilahkan Imam Nasai Panjenengan yang lebih sepuh Panjenengan yang lebih tua Kata Imam Sibawah Terus Imam Nasai bertanya Ada sebuah kalam Kot adunu anal akroba asyadulis atan Mina zambur Fa'idahuwa hiya Atau fa'idahuwa iyaha Nah seperti itu Dibaca marfu Hiya Atau dibaca iyaha Dibaca mansub Imam Sibawah menjawab Itu harus dibaca marfu Tidak boleh dibaca mansub Dibaca rohpa Hiya Jawaban dari Imam Nasai Itu bisa keduanya Bisa dibaca hiya Dan bisa dibaca hiyaha Nah saat itulah terjadi Perdebatan yang sengit dan Pada akhirnya tidak Membuahkan hasil Atau keduanya Tidak ada kesepakatan Kemudian salah satu wasir istana Bernama Yahya bin Khalid Itu Al-Barmaki Al-Barmaki itu Kemudian bilang begini Kepada Imam Nasai Dan Imam Sibawah Jika demikian dilanjutkan terus Ini tidak akan pernah ada abisnya Maka bagaimana cara penyelesaian Imam Nasai terus Ngedikau Bilang Ya sudah begini saja Kita panggilkan Salah satu Kobilah yang terdekat disini Ada namanya Kobilah Utomah Dibanggil untuk bisa Dimintai pendapat Pendapat mana yang benar Di antara keduanya Akhirnya dibanggillah Kobilah Utomah itu Setelah dipanggil Kobilah Utomah ditanya Jawaban mana yang benar Dan Kobilah Utomah Membenarkan jawaban dari Imam Nasai Akhirnya Yang Dimenangkan pada waktu itu adalah Pendapatnya Imam Nasai Tapi Imam Sibawah Sebelum pulang Halifah Harun Ar-Rasid Memberi hadiah Memberi hadiah kepada beliau Dengan 10.000 dirham Tapi walaupun diberi 10.000 dirham Imam Sibawah Sempat ada kecewaan Ya ini disebutkan Dalam kitab Mohni Labib Dengan sakit Jadi Mereka dimas Itu ada Mohni Labib Bahwa kecewaan Imam Sibawah itu Karena pertama Bahwa Kobilah Utomah itu Kobilah Yang sudah Hilang Kebaduwianya Karena Kobilah Utomah itu Sudah dekat dengan Daerah Utomah itu Kobilah Utomah itu Tinggalnya Dekat dengan Daerah Metropolis Spektat pada waktu itu Mereka sudah Luntur Kebaduwianya Itu yang Tidak bisa dijadikan Untuk rujukan Karena ulama-ulama Basra itu Sangat selektif Sangat selektif Dalam Sangat selektif Dalam milih Bahasa Itu yang pertama Terus yang kedua Ada satu pendapat Yang mengatakan Bahwa pada waktu itu Kobilah Utomah Berada di bawah Tekanan istana Kemudian Imam Sibawah Pulang Beliau masih Berusia 35 tahun Dan setelah pulang Beliau sudah Tidak pernah Nampak lagi Selama satu tahun Itu beliau Di rumah Di dalam beliau Dan mengarang Kitab Pada usia 36 tahun Beliau meninggal dunia Dan kitabnya Belum Sudah selesai Tapi belum Sempat diberikan judul Maka oleh Banyak ulama Kitab tersebut Diberi judul Dengan nama Alkitab Dan Alkitab itu Menjadi sumber Rujukan Berbagai macam Kitab Nahu-nahu Setelah itu Tidak ada Kitab Nahu yang Merujuk selain Kepada Alkitab tersebut Dari Imam Sibawah Itulah karya dari Seorang Imam Sibawah Ulama besar Dari Dari Madhab Basroh Dan Imam Nasai Dari Madhab Kufah Imam Nasai itu juga Alim Alamah Karena beliau Salah satu dari Imam Kiru Asafah Demikian mungkin Untuk bisa Menjadi pengingat Untuk kita Dan kita Lebih tahu Tentang Privalitas Ulama pada zaman dahulu Ulama Basroh Dan ulama Kufah Pada zaman dahulu Itu ulama mengedepankan Keilmuan Daripada Debat kusir Daripada Dengan menggunakan Emosi Tapi dengan menggunakan Ilmu pengetahuan Itulah dasar yang mestinya Kita Bisa Ambil Untuk kita Lakukan sekarang Semua harus berdasarkan Dengan ilmu Tidak boleh Harus dengan Emosi Atau Hal-hal yang lain Karena rujuan utama Dalam hidup Itu adalah Ilmu pengetahuan Kemudian Semoga berikan manfaat Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton